Tega menganiaya tetangga sendiri, insyar warga Jalan Antasari Gang 7 Kuala Kapuas-Kapuas, berhadapan dengan hukum dan ditahan di rutan Polres Kapuas. Kasat Reskrim Polres Kapuas, AKP Yudi Hartanto, Rabu lalu menjelaskan, penganiayaan yang disertai pengancaman yang dilakukan tersangka. Berawal, tersangka mengemudikan truk melewati rumah korban dengan kecepatan cukup tinggi dan membuat korban terganggu. Diduga tersinggung karena ditegur oleh korban, tersangka marah dan turun dari truk membawa senjata tajam, lalu memukul muka korban yang membuat hidung korban berdarah. Walaupun saat ribu tersangka membawa parang, namun hanya digunakan untuk mengancam korban. Menyamankan seorang lelaki berinisial IS, di mana lelaki tersebut melakukan tindak bidana penganiayaan, di mana dia melakukan penganiayaan tersebut karena pelaku ini sakit hati, ditegur oleh korban. Karena pelaku emosi, kemudian pelaku melakukan penganiayaan, dan melakukan pengancaman di situ dengan membawa sebilah parang. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis parang. Dari Kuala Kapuas Kapuas, Ririn Binti melaporkan.